Sejumlah relawan yang tergabung dalam Sahabat Anak Indonesia menggelar Gerakan Nasional 1 Juta Boneka untuk Senyum Anak Indonesia. Aksi ini dilakukan dengan membantu anak-anak korban tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang, Banten. Para relawan membagi-bagikan boneka untuk para anak korban tsunami di Pandeglang. Tujuannya agar anak-anak dapat kembali bangkit semangatnya dan menghilangkan trauma yang dialami anak-anak. Pembagian boneka ini turut dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi dan psikolog anak Seto Mulyadi. Para anak dan pelajar yang hadir dalam acara ini menyambut gembira karena dengan Gerakan Pembagian 1 Juta Boneka dapat menggantikan mainan kesayangan mereka yang hilang akibat terjangan tsunami. Selain itu pemirsa, relawan sahabat anak Indonesia juga turut menyediakan perpustakaan keliling yang bisa digunakan anak-anak untuk membaca dan belajar. Jadi kita punya mobil bintang satu, punya mobil bintang satu, punya mobil bintang satu, dan terlalu banyak. Anak-anak Rita, anak-anak TK, anak-anak TK, anak-anak TK, yang mahasiswa awal, mereka mudah stres, mereka mudah mengalami trauma, karena itu harus segera diobati, harus segera dikulihkan kembali. Ya, dengan metode bermain, salah satu alat permainan yang paling mudah dipahami oleh anak-anak ya boneka. Artinya dunia anak adalah dunia bermain, dan kadang-kadang anak-anak, apalagi dengan bencana ini, kehilangan alat-alat permainan mereka, kehilangan sahabat jawabat mereka, termasuk sahabat boneka-boneka kesayangan. Jadi ini adalah dalam upaya menceriakan kembali anak-anak supaya tetap semangat. Terima kasih.